Viral, cuan ki terenak dan murah meriah di Bandung yang menjual hingga 800 porsi per hari dengan isian berbagai macam gorengan cuan ki dipadukan dengan kuah kaldu yang mempunyai cita rasa otentik. Ini ada tahu, ada apanya lah ini liga, terus juga ada baso-basonya. Wah ini enak banget sih. Antrianya udah sebanyak ini, makin malam makin banyak nih yang datang. Tuh liat, makin malam makin banyak yang datang kan. Akhirnya guys setelah nunggu hampir 2 jam, sekarang jam 9 pesanan ku datang. Selamat menikmati weekend pemirsa undercover. Berburu kuliner itu emang seru ya. Eits, tapi berburu kuliner yang ramah di kantong juga gak kalah seru loh. Wow, gimana udah gak sabar kan? Mari kita gaskan kecuan ki JPK Sugema. Permisi Teteh, ini ngantri punten. Oh, dia pada ngantri. Ngantri keberapa? 60. 60. Ini juga ngantri. Ibu, ngantri keberapa? 77. Wah, rame banget Chef. Harus ngantri juga ya Chef, kayak yang lain. Misi A, punten. Waduh, harum banget A. A, saya mau. Ini ada antrian keberapa ya? Ini antrian ke 55. Antrian ke 55, saya dapet antrian ke? 75. Oh, wak, bak. 75. Ini antriannya banyak. Wow, waw, 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 waw. Nomor 7, 75. Satu porsi, lebihin dikit. Lebihin dikit. Pakai tanda lope, Pak. Biar cepet, Pak. Enak, Pak. Di sini. Oh, eh. Eh. Eh, mau bener, Pak. Hujan. Eh. Hujan, hujan. Palang, palang, palang. Palang, itu. Puntan, punten. Aduh. A, boleh buruan nggak, A? Hujan, eh. Mau makan, lapar. Aduh, tapi ya. Hujan, hujan. Makan baso cuangki. The best banget tau. Anget-anget, dingin. Wuhu. Makan cuangki tuh ya. Ujauhnya kayaknya lagi di peluk ayang. Wah. Pemirsa undercover di sini menjual dua jenis menu. Yaitu paket cuangki polos dan paket komplit cuangki dengan mie instan. Dengan isian siomai, tahu goreng, pangsit goreng, batagor goreng, batagor lidah, dan baso polos ditambah topping kerupuk pangsit yang bikin makin nikmat. Harga seporsi cuangki di sini dibanderol Rp13.000 sampai Rp15.000 aja loh pemirsa. Penasaran dengan cuangki viral sebandung? Mari kita gas-kun. Kita kecap-kun. Aduh, yaitu meni amis kisan. Nah, ini dikecap-in. Terus disambel-in. Nah, kucurutun. Tah. Waduh, mantep banget ini. Ya Allah, jangan lupa dikasih saus sambal. Ini kudu nih, saus sambal. Nah, tinggal diaduk gini. Ya Allah. Mantep banget, lihat. Yang merah merona, bumbunya tuh jadi medok gini. Aduh, ya Allah, aku langsung mau coba si basonya yang besar, penasaran deh. Ini ada batagornya. Wuh, enak banget. Aku tuh suka banget deh cuangki. Karena si cuangki tuh sih riasnya tuh kuahnya tuh yang clear, yang bening, gurih. Setelah aku kasih apa? Kecap, saus sambal. Terus juga ada sambal yang pedesnya. Ini makin perfect, jadi dimakan hujan-hujan gini. Jadi tuh dia punya baso, basonya itu yang kenyal, tapi ya, karena dia tuh basonya baso cuangki, dia tuh kayak lebih empuk gitu, bukan kenyal daging. Jadi kayak lebih banyak kandungan acinya, tapi tetep enak kok. Ah, sasisa! Beneran, kan aku chef, jadi paham. Tuh, tuh teksturnya tuh. Ini tekstur basonya tuh. Kayaknya, begini enak kali ya. Ada pasifnya cuangki nih, begini ini. Wuuuuh! Ya Allah, jadi ada crispy-crispinya gitu loh. Wah, tuh. Hmm. Hmm. Cuangki lidahnya juga nih, aku mau cobain. Enak banget. Saran dari aku ya, si cuangki lidahnya tuh, pas nyampurin harus langsung dimakan. Karena dia masih crispy, tapi dalemnya tuh udah nyerep airnya, pas dimakan langsung, yuss gitu loh. Hmm. Ini juga ada tahunya, dia tuh sepekal tahu yang udah digoreng, terus diisi sama kandungan aci gitu. Hmm. Salam dong, Chef! Aku salamin, tapi bentarnya nikmat banget. Seruput dulu kali ya. Enak banget. Ini aku salamin sekarang. Nah, sekarang untuk daerah Palangkaraya, aku kasih bakso. Wow! Wow! Nyeam! 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 Sekarang untuk... Siapa tahu Bandung, biasanya punya tekstur kalau Bandung lebih lembut, lebih milky. Ini kayaknya enak deh ya kalau aku kecapin lagi, kayaknya sedap banget deh. Tuh, kental banget ya dia punya kecap. Oh my God. Lalu sedih, langsung kuahin gini sedikit. Manis, pedas, dan si cuantinya itu rasa ikannya gitu yang wangi banget. Nah ini basonya juga nih, aku penasaran deh dulu dia. Si baso yang kecil ini beda sama baso besar. Kalau baso besar aku rasa dia ada ikannya deh. Jadi kayak lebih, makanya dia lebih soft. Tapi kalau ini lebih penyel, kayak bener-bener baso sapi gitu. Oh wow. Seru banget ya makan di sini, apalagi pas hujan gini. Wah ini mantep banget hujan begini. Wow, semuanya, semuanya, semuanya. Sini, 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 sini. Wah ini mantep banget. Cuangki JPK rasanya enak banget. Bisa digaskan gak sih? Gaskan. Cuangki JPK Sugama buka setiap hari dari jam 5 sore hingga jam 12 malam. Untuk lokasinya bisa catat alamat di bawah ini atau bisa lihat di Instagram at undercover.trans.tv. Selamat mencoba. Pemirsa, sekolah Chef Firhan makan banyak di Bandung. Sekarang saatnya Chef Firhan untuk membakar kalori di salah satu hotel ternyaman di pusat kota Bandung. Wow, ada ini nih Bandrek nih. Ini teh enak banget nih. Aduh, anget. Sedep gitu. Nah tadi kan aku abis makan banyak tuh berlemak-lemak. Sekarang enak ini kita nge-gym. Karena di sini tempat gymnya tuh yang enak. Pemandangannya juga bagus. Jadi kita yuk bawa kali ke kamar ya. Pemirsa undercover. Hotelnya ini ada tempat gymnya yang mewah banget tuh. Komplit banget kan. Di sini aku mau bakar kalori setelah makan banyak biar gak bukit tuh lemak-lemak. Yuk kita mulai yuk, olahraga yuk. I wake up in the morning on it when I notice first.